Selamat malam guys, ini kita lagi berada di daerah Purworejo Tadi kita gas dari Jogja, dari Wattos Sekarang sudah sampai Purworejo Jalannya untuk gas malam cukup asik Karena jalannya cukup mulus seperti yang kita lihat pada saat ini Jalannya cukup halus, cukup luas Jadi untuk gas malam itu sangat mendukung guys Dan untuk cuaca, malam ini juga cukup cerah Tidak ada hujan, karena mungkin sudah hujan pada sore tadi Dan ini kebetulan kita di depan SPBU kita bertemu dengan anak-anak Pespa dari Depok Sama-sama kita penghobi motor dua tat Ini anak Pespa Kita tadi sempat kita tawarin rokok, tawarin oli Mudah-mudahan kita sebagai sesama pecinta motor Bisa saling membantu, mana yang kesulitan Dan semoga pertemuan kali ini bisa menjadikan tali silaturomi Antara sesama pecinta motor Tidak usah membedakan Montor-montor mereknya apa Yang penting kita dalam berkomunitas itu adalah untuk saling menjaga tali silaturomi persaudaraan Ini guys, anak-anak Pespa guys Dari Depok guys Kita mau ngopi dulu guys Mengopi sambil berokokan Itu yang temannya yang dua Om Baris sama Om Teke itu Orangnya sudah gak tahan Karena belum sempat istirahat tadi Belum sempat merokok Jadi kita sempatkan dulu untuk merokok Kalau saya sendiri terus terang saya Saya tidak merokok Tapi teman yang dua ini Temannya ini harus merokok Sebagai pendukung agar tidak ngantuk Yes Apalagi ekstrim Maren ini dilancar juga Tapi jangan lancar sama Maksudnya kata kemarin di kapal Tiongongkal Abis di Anjur baru ke Garut Tadi kita kasih sticker guys Semoga bisa menjadi Tadi silatotomi guys Cuacanya cukup mendukung guys Jangan lupa guys Kalimantan Selatan Minuman kopi dulu guys Kita singgah dulu di warung kopi Angkringan itu Om Haris sudah gak tahan Gas dari Watas Jogja tadi Belum ada istirahat Belum ada merokok Sehingga menjadi ngantuk Jadi sempatkan dulu Untuk mengopi Ngopi guys Ngopi biar stamina stabil Ngantuknya bisa hilang Dan mata bisa kembali segar Sehingga perjalanan Bisa berjalan dengan aman Ini dibungkus-bungkus guys Tadi hujannya sempat deras guys Di Jogja Hujannya deras sekali Di daerah Mulai Mana tadi yo Ya mulai Jogja Mulai Jogja Waktu Jogja Mau mengarah ke Magelang Kita kehujanan Hujannya cukup deras Jalur Provinsi guys Jalur Provinsi Ini merupakan Jalur Selatan Jalur Selatan Banyak mobil-mobil Berat guys Ini Mobil-mobil logistik Kemuatan berat Jalur Kota Kebumen Kota Kebumen Kita gas malam Perjalanan cukup Lasik Kedaranya juga cukup Cukup nyaman Untuk dibawa gas Dan kendaraan Yang berlalu lalang pun Tidak Tidak padat Atau tidak begitu banyak Sehingga Kita Untuk gas malam Itu bisa Lebih lalu Pasa Ya guys Ini lampu depan Punya saya Ini guys Lampu depannya Itu mati guys Entah itu Lampunya yang mati Atau Kiproknya Yang bermasalah Klakson Juga Tidak Mau Riting 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 Juga Tidak Mau Jadi kita Tidak Bisa Laju Seperti tadi Kita Tidak Bisa Berani Laju Atau Ngebut Karena Penerangan Ini Sangat Minim Kita Tidak Tau Di depan Nanti Ada Lombang Atau Ada Belokan Jadi Kita Pelan Pelan Guys Ini Kita Mengarah Ke Kota Cilacap Purwokerto Kita Mau Ke Bengkel Tapi Ini Malam Malam Ini Nggak Ada Bengkel Yang Buka Guys Ini Adalah Sudah Jam Setengah Tiga Setengah Tiga Menjelang Cukup Jadi Hari Ya Ini Guys Berhubung Ini Setengah Tiga Mata Kita Sudah Ngantuk Karena Dari Perjalanan Dari Pagi Siang Sampai Malam Dari Seragen Jogja Magelang Ke Wates Hingga Sampai Saat Ini Kita Belum Tidur Akhirnya Kita Putuskan Untuk Rest Istirahat Kita Tidur Sejenak Yaitu Di Depan Alfamat Di Daerah Banyumas Antara Banyumas Dan Ketumen Kita Tidur Di Situ Di Depan Alfamat Jangan Lupa Ketika Kita Berkendara Dalam Perjalanan Dan Ketika Mata Sudah Ngantuk Jangan Dipaksakan Untuk Tetap Berjalan Karena Itu Cukup Sangat Membahayakan Bagi Diri Kita Dan Juga Bagi Pengguna Yang Lain Jadi Seandainya Kita Sudah Tidak Mampu Dan Kita Merasa Ngantuk Sudah Tidak Tertahan Sebaiknya Kita Kita Bawa Tidur Sejenak Karena Itu Demi Keselamatan Kita Jadi Jangan Dipaksakan Karena Itu Sangat Berbahaya Oke Oke Setelah 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 Tidak Sempat Tidur Dan Istirahat Di Depan Alkramat Kita Tidak Sebetar Jadi Kita Mata Sudah Agak Kembali Segar Akhirnya Kita Melanjutkan Perjalanan Kembali Untuk Terus Mengarah Ke Kepumen Untuk Melanjutkan Perjalanan Guys species Merokokan Sambil Mending Kinakan Mesin Tempannya Tempannya . Tempannya Tempannya Terus Tempannya Pernah kakson juga nggak mau keriting-keriting juga nggak mau jadi kita nggak bisa laju guys seperti tadi kita nggak bisa berani laju atau ngebut karena penerangan ini sangat minim kita nggak tahu di depan nanti ada lubang atau ada belokan jadi kita pelan-pelan guys ini kita mengarah ke kota Cilacap Purwokerto kita mau ke bengkel tapi ini malam-malam ini nggak ada bengkel yang buka guys ya kita akan cek besok besok pagi kalau ada bengkel kita bengkel selamat pagi guys ini kita telah sampai di daerah Karanggayam daerah Kabupaten Banjar Kabupaten Banjar Jawa Tengahes ini kita melewati jalan yang berliku-liku berkelok-kelok maju sedikit kanan maju sedikit kiri dan medannya ini cukup sahdu guys apalagi ini masih cukup pagi masih jam setengah enam dan cuaca hari ini kabutnya itu sangat tebal guys sangat tebal cakep sangat dingin hingga sampai menusuk kayak di tulang kayak es rasanya di kacam di kaca helm itu ditutup berkabut nggak ditutup itu terasa dingin dan basah cukup dingin sekali pokoknya guys jadi kalau nggak biasa lewat sini itu gimana gitu guys seperti bukit-bukit ini guys di bawah bukit kayak gunungan itu ada pohon-pohon pinus-pinus pohon cemara guys selamat pagi sedulur kingers pagi hari ini kita telah sampai di emak daerah Majenang Jawa Tengah Majenang Jawa Tengah kita pagi ini kita mau sarapan bubur ayam dulu untuk menjaga kondisi dan stamina biar tetap fit dan sambil mendingin akan suhu mesin dulu sambil kita sarapan ini bubur ayam di daerah Majenang dan perjalanan pagi ini tadi cukup asik cukup sadu karena medan jalan yang bergelok-gelok naik turun tikungan yang tajam-tajam dan kondisi cuaca pagi tadi sangat berkabut oke guys kita mau sarapan dulu ini bubur ayam asli Majenang oke kita makan dulu guys biar stamina stabil oke saya akhiri dulu videonya guys kita sarapan dulu biar kondisi badan bisa fit guys jatuh sendiri guys ini kecelakaan guys ibunya jatuh sendiri oh anu terbelit roknya terbelit roknya terbelit terbelit rantai ya sabar bu sabar bu iya itu tadi guys secara tidak sengaja pas kita lewat ada seorang ibu-ibu yang jatuh di itu mengalami kecelakaan karena itu pakaian atau rok atau jubahnya itu masuk terbelit ke dalam rantai gear yang akhirnya mengakibatkan seorang ibu itu dan suaminya jatuh dari kendaraan semoga kita lebih bisa berhati-hati ketika mengendarai kendaraan agar bisa memperhatikan pakaian agar tidak masuk ke dalam rantai terima kasih selamat menikmati